Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut guru kita Khabib Rifqi Alaydrus Dengan tausiahnya Dalam sebuah hajatan Pernikahan Mari kita ikuti bersama Ada Mempelai pria Nikahnya belum ya Siapa namanya Abdus syukur yang insyaAllah selalu menjadi hamba yang bersyukur InsyaAllah mudah-mudahan besok nikahnya Mudah-mudahan sakinah, mugaddah, warahmat Dilancarkan di dalam pernikahannya Diberikan keturunan yang salih-salihah Amin ya Rabbah Alhamdulillah khusus, hadirin ul-hadirat Mu'minin mu'minat Fahamdan li Rabbil Hassana bi Muhammadin Wa anggabala min zulmati jahli wa dayajri Ilan nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa jubnin wa khairil awabili Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa manwala Wa la hawla wa la quwata Ibn abillah Pertama-tama, libhan tuji Serta syumadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha agung Yang maha luhur Yang maha bijaksana Yang alhamdulillah Allah masih idimkan kita Mencicipi dari sekian banyak miliar Ni'mat Allah berikan kepada kita Khususnya ni'mat islam Ni'mat iman Ni'mat sihatun afiyah Ni'mat umur yang panjangnya InsyaAllah Mudah-mudahan kenikmatan Yang hari ini Kita membuktikan tanda syukur kita kepada Allah Mudah-mudahan kenikmatannya ditambah oleh Allah Sehingga kita dikeluarkan dari dunia Mati dalam keadaan khusus dan khatimah Amin ya Rabbah Salawat beserta salam Terlimpah curah kehadipan Nabi besar Muhammad Sallallahu a'ayhi wa sallam Beserta keluarga sahabat Hingga umatnya sabiukil qiyamah Amin ya Rabbah al-animin Ayuhal hadirun jama'an rahimah Al-Fajir Rifti al-Adrus Mengucapkan minal a'idin Wal-fa'idin Kullu'am wa antun b'khair Tagabal Allah minna wa minkum Tagabal ya kirim Selamat Hari raya Idul Fitri 1444 InsyaAllah mudah-mudahan Dengan apa yang kita jalankan Bajunya bolong Nabi jahit sendiri baju Laki sekarang mana dia begitu Baju bolong Tanak robek Istri Tuh jahitin Suami Ada Tuh foksinya sendiri Nimba air Nabi pernah ngejalanin Buat siapa? Buat keluarga Nabi cari nafkah di luar Betul Buat siapa? Keluarga Nabi mendidik istrinya Ini yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Ini sosok seorang imam Di dalam rumah tangga Yang disunnahkan Apabila seorang suami Menjalankan ini Maka dia termasuk Bolongan Umat Nabi Yang menjalankan Setiap sunnah-sunnah Nabi Nabi di akhir zaman Banyak suami yang takut Sama istri Tidak jadi imam Malah jadi makmum Yang imam siapa? Istrinya Istri ngedaham sedikit? Iya Marah dikit? Kabulin Nabi S.A.W. Tidak ngajarin yang begitu Nabi Bukan mengajarkan Untuk istri takut Sama suami Istri hormat Kepada suaminya Kalau suami sekarang kan Kagak Menang kekuatan Bikin takut istri Main banting aja Main ceket aja Main tabuk Pukul aja Nabi gak ngajarin yang begitu Nabi ngajarin Untuk menghormati Seorang suami Caranya Nabi kasih tau Nabi perilakunya sama Seorang suami Yang bertanggung jawab Di dalam rumah tangga Ini mana nih? Abdusyukur mana? Lu sini Gue ceramahin elu Tugas seorang suami Mencari rezeki yang halal Jangan judi semua Nyambung ayam Pindah Lebih Seneng Nyari yang haram Bukan jadi haram Di seorang sampingan Amin gapre Isi yang Dua ribu Dapet rezeki Dua puluh ribu Pulang Bawa dua ratus ribu Seratus sembilan puluh Haram dapetnya Cari yang halal Nafkahin suami Istri yang halal Rumah tangga yang halal Kenapa? Jika sesuatu yang halal Masuk ke dalam mulut kita Semua kepribadian kita Akan menjadi baik Imannya Tambah Ibadahnya Tambah Ini sebagai seorang suami Di dalam rumah tangga Bukan berarti Seorang suami Udah tugasnya seorang suami Udah nyari rezeki Lo udah taunya duit aja Duit Makanya keenakan Sekarang istri Kalau ngeliat suami Duit Bikin kopi Ntar Yang ditanya Duit dulu Begitu kan Betul gak? Apalagi kemarin Mau lebaran Dikasih baju atuk Nambok Dikasih dua Nengos Dikasih tiga Mulai senyum Dikasih empat lima Udah Ayang mau apa ya? Kalau katanya orang Cimanglit ya? Atau orang Cimanglit Suami istri harus ada Take and give Namping gak duit? Yang namanya istri pak Ngurus suami Ngurus rumah tangga Sholat jumat Dan wajib hukum Terus istri Ngurus suami Ngurus anak Ngurus rumah tangga Yucing Ngapal Semuanya Pahalanya sama Sebagaimana kalian menjalankan Sholat jumat Enak gak lu? Enak Enak aja masih ngedulma lu Bapak tukeran Sama istri satu jam Istri tukeran Sama suami tugasnya Satu jam Gak bakal sanggup Kenapa? Karena Allah sudah Ini loh porsinya Seorang laki-laki Ini porsinya Seorang perempuan Ini ada satu kelebihan Yang Allah berikan Kepada laki-laki Kenapa? Tanggung jawab Tapi disini Yang namanya perempuan Tanggung jawabnya Di dunia Kepada keluarga Suami dan anak Ini di dunia Untuk apa? Gapai Pahala di akhirat Tapi urusan akhirat Urusan suami Istri Gak ngaji Gak ngaji Lu yang ditanya Makanya tuh Lihat doanya tuh Malaikat Jibril Ya Allah Jangan kau terima Amal ibadah Puasanya Seorang istri Yang durhaka Kepada suami Tuh Dengarin tuh Woi Durhaka Sama suami Bukan pahala Bukan sorga Jaminannya Nerhaka Tapi bagaimana caranya Biar gak Kalau suami yang durhaka Gak ada Hadisnya gak sampai situ Betul kan pak Hadisnya kan cuma sampai istri yang durhaka Nabi aminin gak? Di aminin sama Nabi Jangan diterima Amal ibadahnya No Tapi ingat Jika seorang istri Yang dia gak ibadah Jauh dari Allah Dari sunnah Nabi Itu tanggung jawab kita tuh pak Dia gak sholat Wajib kita serat Untuk ibadah Kepada Allah Ini tugasnya seorang suami Apalagi kalau ibadahnya sama-sama Alhamdulillah Ini besok malam pertama nih Ciii Eng Eng Mana kuningan lagi hujan mulu lagi Posisi Pas Kenapa lu? Wah wah wiwi Wah wah wiwi Jangan begitu biasanya jomblo tuh Besok malam pertama nih Betul kan kur? Besok malam pertama Yang dilakuin pertama apa kur? Itu dia tuh Sholat sun Sholat sun aduh Jangan langsung dititipin ke madrasah Madrasah yang paling baik itu adalah orang tua Ajarin bismillahirrahmanirrahim Ajarin al-fateha Ajarin kulhu Yang mudah-mudah aja Yang sesanggupnya kita buat kita ngajarin Selebihnya kasih ustaz Tapi ingat Apa yang pertama itu yang diajarkan tentang Allah dan Rasul Maka ini Jika ini anak Diajarin baca bismillahirrahmanirrahim Sama orang tuanya Begitu entar Dia dewasa Ternyata dia jadi seorang santri Saat dia baca bismillahirrahmanirrahim Pahalanya gede Buat siapa? Buat orang tuanya Dia yang baca Orang tua dapat pahalanya Saat dimana dia yang baca al-fateha Dia jadi imam Dia baca al-fateha Pahalanya orang tua pun dapat Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Didik mereka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Di dalam Sahih Imam Bukhari Beliau mengatakan Didiklah anak-anak kalian Yang ada terdapat pada zamannya Didik dengan cara itu Bukan berarti Dikit-dikit handphone Dikit-dikit handphone Bukan begitu Ini tuga Ini mak ini yang bikin rusak Anak kalau dikasih makan Nasi apa handphone? Nah siapa handphone? Handphone dulu baru nasi Laut jadi nasi pak Kalau kita kan dulu enggak ya pak Kecap, telur, ceplok Itu lauknya Kalau sekarang anak sekarang lagi makan Lautnya handphone Betul Alasannya apa tuh biar begitu? Biar mau makan Kasih vitamin PA Kan ada nunggu yung upi Ada kan? Cuman satu Biar anteng Betul enggak? Biar dia anak enggak pecicilah Lari sana lari sini Bener? Saya kasih amalan Buat anak anteng Mau enggak? Cakek Lah mana ada Anak kecil anteng Ibu Kalau boleh tanya Ibu Bapak tanya Amoran tua Saya dulu kecil gimana? Manjat pohon Lupa turunnya Buat jumis tengah mati Ya wajar Namanya anak Anak-anak Kalau anak-anak Ibu gitu ya wajar Didik dia Bukan berarti Semua apa yang ada Di zaman Kita kasih Bukan Caranya mudah Kan ada TV nih Ada Wifi Pasangin tuh Wifi Taruh di TV Kan ada tuh Belajar ngaji anak Kan ada tuh Di Youtube Ada Salah dari pertamanya Lu kasih nyupin ipin Coba kalau dari pertamanya Udah dikasih tentang agama Insya Allah Nurut Cerita tentang nabi kan ada tuh yang kartun-kartun Ada kan? Kenalin yang begitu Kalau kita wawasan kurang Ya udah Kita ajarin Belewat Boleh Boleh Tapi dengan caranya Ada waktunya Ada batasannya Bukan berarti 24 jam Ini anak suruh megang handphone Lihat anak sekarang Bangun tidur Apa yang dicari? Handphone Mau tidur? Handphone Salaman sama orang tua Mata ke handphone Tangan Ke orang tua Lihat orang tua juga Kagak Makanya sekarang Anak sekarang Kalau cium tangan dimana tuh Dijidat lah Dipipi lah Kan begitu Saya khawatir 10 tahun yang akan datang Ini pada salaman Ini anak pada ditangkok Leher Kan bahaya Didik yang bener Cium tangan tuh begini Ya Ini namanya cium Indra penciuman apa? Kenapa hidung? Hidung Ini indra penciuman Itu dicium Jangan dikecup Itu Umat-umat Lainnya tuh yang begitu Tapi kalau kita dihirup Kenapa? Ambil keberkahan dari Menghirup tangan orang tua kita Dihirup Ini didikan dari orang tua kita Sekarang udah hilang Udah hilang Nabi SAW Ini ngajarin kita Udah sangat sayang Bukan main sama kita Sampai Allah Sayangnya bukan hanya buat Nabi Sayangnya sampai ke umat Disayang sama Allah Puasa Dari mulai subuh sampai maghrib Kan lapar Kan aus Emang lu doang? Nabi terdahulu kan juga Nabi-Nabi terdahulu juga Apa yang dijalankan kita kemarin Sama Senabi-Nabi terdahulu sama Tapi beda dengan zamannya Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad dikasih waktu khusus Satu bulan Satu bulan kita puasa Nikmat luar biasa Semuanya diajarin di dalam Ramadan Sampai baina Asar wa maghrib itu Itu waktu yang diijabah sama Allah Doanya dikabulin sama Allah Ini kagak Lu kagak mah Asar keluar dari motor Nabi Muhammad Sunah siapa itu? Alasan mana? Ngulur waktu Biar ketemu maghribnya enak Ntar pulang udah maghrib Ketemu Bihun Beli Temu lontong Balak-balak Apa lagi itu? Hah? Eh campur Olah Pacar Cina Gak ada pacar Arab Gak ada Berjakan Berjakan Makanya orang banyak yang nanya Di TikTok Di Instagram Habib kok Di bulan Ramadan Habib gak nge-live-nge-live Habib gak pernah posting-posting Ngapain 11 bulan Gue udah ngurusin beginian? Masa iya di bulan Ramadan Gue disuruh beginian lagi Udah cukup dah Ini matiin ibadah Enak yang nikmati Kan begitu kan? Kumpul sama keluarga Duduk sama-sama Baca Quran Saling sharing Kan enak begitu Ini mah kagak orang mah Gue dijempat sore Mulai itu sibuk Kularin motor berliling Sesuatunya diajarkan Ada apa? Hidup kita ini tertib Ada tertibnya Hidup ini nih Udah difasrin sama Allah Ini udah diajarin Ada sesuatu yang boleh Tapi kadang ada jadi Sesuatu yang boleh Ini bisa jadi gak boleh Yang tadinya halal Bisa jadi haram Contoh Tempe Halal apa haram? Halal apa haram? Dimakan tengah hari Pakai syair asam Di bulan Ramadan Halal apa haram? Haram Biji salat Halal apa haram? Dimakan sore-sore Menjelang maghrib Lagi puasa Boleh atau gak? Gak boleh Halal apa haram? Haram Gak boleh Sesuatu yang halal ada Kenapa kita diajarkan oleh Allah Seperti ini? Agar kita sadar Ada keluarga kita Ada saudara kita di luar sana Yang nahamin lapar Mungkin yang satu harian Gak bisa makan Kedalam ke mereka Masuk-masuk Biar sadar Alhamdulillah Syukur dong sama Allah Kita cuman dari subuh Sampai maghrib Ada orang yang seminggu Cuman makan dua kali Sekali Ada Bukan gak ada Ini kita diajarkan Es campur Halal apa haram? Es kelapa Halal apa haram? Coba diminum Tengah hari bentet Jadi halal lagi Saat bulan Ramadan Tengah hari bentuk Kapan kita boleh pakai Ada orang ngebatali nombor istri ada Ah apa dia itu Doa yang ada hobi Coba bisa terbayang Yang halal bisa jadi haram Setelah datang bulan Ramadan Kenapa? Nahanin diri Inilah fungsinya akal Untuk ngejaga Hawa nafsu Akal itu Untuk ngerangkeng Hawa nafsu Iman itu Untuk ngejaga akal Sama hawa naf Makanya yang dipanggil apa? Ya ayuhal ladina Ini fungsinya Ramadan Iman yang dipanggil Akal yang disuruh kerja Yang ditahan nafsunya Enak sayur asam Sambal Ikan pedak Tengah hari bolong Ya Allah Apalagi kalau lagi makan Mertua aja gak keliatan Orang mertua di Jakarta Lunya disini Coba semuanya itu kan Bisa terjadi Bisa nikmat Kenapa Allah tahan itu? Agar kita sadar Hawa nafsu itu Yang akan membinasakan Setiap umat Labi Muhammad S.A.W Jaga hawa nafsunya dong Apa-apa nafsu Apa-apa mau ini Beli baju lebaran Ampe banyak Yang dipakai cuma dua biji Sisanya Ampe lebaran yang akan datang Dibagiin orang Coba Mubazir gak tuh? Makanan satu meja Buka puasa Gak dimakan semua Ampe basi Mubazir gak? Dosa gak? Secukupnya Burbukalah Dengan yang manis Lihat foto Hati Perifqi Lu gak pasti lupa Lu hasut aja lupa Lu Buka eme-eme Dan kurma Tiga biji Teh manis Selesai Salat Habis itu Memakan Makan Tapi ingat Jangan sampai kekenyangan Kenapa? Terawihnya hilang Kan begitu Kadang kalau udah kenyang Nah tuh Capek Lemah Pengennya tidur aja Gitu tuh Yang di dalam mulai pada pakai jaket Kenapa tingis Minggu keempat Isinya panitia zakat Orang udah gak ada Panitia zakat doang Orang yang namanya di kuningan Alhamdulillah Ada orang yang kerja di luar kota Betul? Ada yang kerja di luar kota Logika manusia Yang dari kota Datang balik ke kampung Balik ke kampung Harusnya kan tambah penuh Itu bersalah sama masjid Kok makin gak ada orang? Ini yang datang keluarga siluman Jangan-jangan Iya logika manusia Harusnya apa? Penuh dong Macet kok kuningan Macet orang saya dari Ciperna Tadi pagi ini Saya baru sampai tadi pagi Saya dari Ciperna Datang sampai keancaran Dua jam setengah Kan kebayang Itu padatnya orang Tapi begitu Akhir rumah Oh orang Itu pada kemana orangnya? Yang rame mana? Surya Pajar Mana lagi tuh? Ciawi Rame Penuh Tukang parkirnya berkah Kenapa? Karena doanya Nabi Ya Allah Tak kalah datangnya bulan Ramadan Berkahkan rezeki umatku Ini Nabi yang doa ini Tak kalah datang bulan Ramadan Nabi yang katakan Berkahkan rezeki umatku Tak kalah datangnya bulan suci Ramadan Yang dagang apa aja laku? Betul gak? Yang gak biasa dagang Bulan Ramadan dagang Betul gak? Ada gorengan Ada bihun kan gitu Mau dilihatnya enak Enggak enak Pasti ada yang beli Tau biji salak Biji salak tau Habis makan Makan salak Bijinya kan kita buang Sebelas bulan Begitu Ramadan Dicari itu biji salak Berkah rezeki kita Alhamdulillah Ini Allah Sudah ngajarin kita Hidup ini Kita ada aturan Semuanya Ditata sama Allah Setiap waktunya Setiap hari Kita sholat lima Ada apa sih Sholat lima waktu ini Biar sadar Kita nih Umat nabi yang paling lemah Dikit-dikit bikin dosa Dikit-dikit bikin dosa Dikit-dikit bikin dosa Kenapa ada sholat lima waktu Biar lu pada dosanya Kita nih diampunin Kita tahu Allah tahu betul Umat nabi ini Aduh Belum tentu khusyuk Lagi di sholatnya Kadang Allah Ya Allah Dompet dimana ingat Betul gak Kompor belum dimatiin Wah elah Ingat semua Tapi caranya Allah Lima waktu ini Harapannya Nabi Umatnya semua Dosanya diampunin Insya Allah Lihat datang bulan Ramadan Nabi Musa aja Pernah ngiri Wahai Rabbi Aku berpuasa Aku kuat Aku sudah menjalankannya Aku telah menjalankan Semua apa yang kau perintahkan Pahala besar yang pastinya Aku dapatkan Kata Nabi Musa Allah bilang Ya Musa Belum tentu Ada Engkau dikasih waktu Bertahun-tahun Ibadah Tapi ada Salah satu umat nabi Di akhir zaman Dikasih waktu Ibadahnya satu bulan Dicatatnya 83 tahun Pahalanya Kan di bulan Ramadan Inna andalnau Fila iladil gadar Nabi Musa bilang Kok bisa Saya yang bertahun-tahun ibadah Pahalanya cuma segitu-gitu aja Ya iya Ini nabi siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa kata Nabi Musa Ya Allah Jadikan aku salah satu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya gak bisa Dia lahir nanti Setelah diri muafat Bertahun-tahun Akan aku Tahirkan dia Dapat dari Seorang ibu Yang rahimnya Diharamkan dari Afi nera Umat nabi dikasihnya Memang banyak Menang banyak Kita mah kalau harusnya Bener Masa senyum aja Dapat pahala Senyum doang Bu Senyum dapat pahala Senyum ketawa Senyum Coba lu senyum Cik Terus lihat Ibu aja cantik banget Ibu yang pakai kerudung hitam Jangan sampai lepas Jangan orang yang namanya Senyum Mas senang Orang ngeliat orang lain Senyum Pahala Allah kasih buat orang itu Senyum Modal gak ada Tenaga gak banyak Cuma nyengir doang Ngeliat orang Senang Pahala didapetin Ini umat nabi Kalau boleh dibilang Yuk Allah ukuran Pahala baling banyak Makanya Saya lagi kalau ngobrol Sama Habib Ini pahala Allah kasih lewat nabi nih Sunah-sunahnya banyak Maklip yang kita jalanin Makan pakai tangan kanan Pakai sendal kaki kanan Lepas sendal kaki Kiri Masuk kamar mandi kaki Itu coba Pahala yang kita jalanin Kalau kita mau ngikutin sunah Kalau kita udah ngikutin sunah Kita udah dikasih pahala yang besar Masih masuk Neraka Kelewatan kita Betul Mau hitung-hitungan Itung-hitungan Mati-mati ke Allah Ini jauh lebih baik Daripada manusia Kayak Ramadan kemarin Allah kasih kita rezeki Seberapa yang Allah berikan Sampai datangnya Cukup gak? Cukup gak? Ada yang berlebih Ada Yang cukup Ada Yang kurang gak ada Semuanya Allah kasih lebih Reberkah rezeki kita Ini cuma satu Allah nyuruh kita syukur Ya Kayak tasyakuran di malam ini Abdus syukur Berserta keluarga Mundang kita nih Biar apa? Yuk sama-sama kita syukur Sama Allah Dengan apa yang telah Allah Berikan kepada kita Allah dipadgandakan Kenikmatan tersebut Untuk kita Sampai menutup mata Allah matikan kita Ini orang yang bersyukur Cuman orang yang punya Iman Orang yang gak punya Iman Mereka melakukan Di dalam rumah Diajarin tuh Ramadhan Bangun Biar terbiasa Salat ahad Salat taubat Salat taubat Salat tasbih Kita minta lagi Salat uitir Ini diajarin Lewat sahurnya Bip Saya mah gak perlu sahur Bip Saya puasa Kuat Seharian mah Gak pakai sahur Eh bukan lu kuat Apakah gak ada berkah Di dalamnya Ada keberkahan Itu di dalam sahur Ada keberkahan Ambil keberkahan Itu akan menjadi Satu keberkahan Di dalam keseharian kita Kita saksi Kita matau Tapi kan keberkahan Kita dapet Justru datang Ramadhan Lut paham keberkahan Allah kasih Fasa pertama Allah turunin rahmat Rahmat kasih sayang Buat kita semuanya Buat apa? Apa yang kita minta Allah kasih buat kita Malaikat dicutiin Nama Allah sebulan Bapak kepala desa Belum tentu cuti Malaikat cuti Sampai kata Allah Biarkan Kalian diam Umatnya Muhammad Hambaku ini Mereka berpuasa untukku Maka aku yang lebih pantas Untuk memberikan imbalannya Kepada mereka Allah langsung Yang nasibat kita Baik buruknya Kita diberikan langsung Sama Allah Coba kita lihat Orang yang masih usaha Sampai Sampai di minggu Jadi hari ke-20 Itu ibadahnya luar biasa Bukan Ampunan Allah Diberikan Masih bertahan Sampai akhir Ramadhan Dikasihkan Jauhkan kita dari api neraka Inilah kasih sayang Allah Kenapa Karena doanya Nabi Bukan karena Kitanya hebat di dalam puasa Bukan Bukan hebatnya kita dalam ibadah Tapi ini adalah sesuatu Yang diajarkan oleh Rasulullah Karena Nabi SAW Mengatakan Ya Allah Kumpulkan aku Beserta umatku Di dalam syurga Yang terbaik di hadapku Ini saya selalu minta Sama Allah Mudah-mudahan Kita yang kumpul Di sini sekarang Allah kumpulkan kita Di dunia Barang-barang Allah kumpulkan kita Di dalam syurga Ya Allah Saya mah Selalu bilang Habib Sama Habib Bures Rikki mah gak mau Bip Kalau Rikki mah hidup Di dunia nih Cuman sama Habib Sampai berbatasan dunia Saya mah pengen Sampai ke akhiran Tolong Habib Kalau masuk syurga duluan Rikki lagi ke seledeng Masuk ke dalam Nara Kajahanan Tolong selamatin Rikki Kenapa guru-guru kita Yang kita butuhin Ini guru-guru kita Kita sih Seberapa sih Keilmuannya kita Seberapa sih Karena guru Allah berikan kita Keisimewaan Sampai kita bisa Nyelamatin keluarga kita Kita bisa nyelamatin Orang tua kita Kita bisa nyelamatin Anak cucu kita Berkah siapa Berkah ilmu yang manfaat Yang diberikan Daripada guru-guru kita Ini hati-hati Makanya Allah nih Baik banget Sama umatnya Nabi ini Baik banget Kalau kita bilang Allahumma Apaan sih yang kita cari Di dunia Cari dunia Buat akhir Jangan akhirat cari Buat dunia Nah ini yang baik Habib kok Sekarang Keliatannya Makin kemari Hidupannya makin mewah Nah gue kerja Emang gue dakwah-dakwah Udah beli minyak wangi gue dulu Nah itu kan gue dagang Usaha online dagang gue Ada kantor? Ada Karyawan? Ada Kenapa? Usaha Cari dunianya Untuk akhir Jangan cari akhirat Untuk dunia Contoh Ada dokter Ada dokter Tugasnya dokter apa? Apa? Ini saya pengen Pengen Membenerin Menset Kita nih Semua nih Dokter fungsinya apa buat kita? Apa? Memberikan sesuatu obat Untuk meredakan penyakit kita Itu tugasnya Yang mengobati Allah Penyakit kita diredahin Ini obat Wasilahnya Dari dok Dokter Tugas nih ngelayani Masyarakat Pasien Masyarakat Betul kan? Masyarakat butuh dokter Saat sakit gigi Kita Ngeliat istri cantik banget Kayak bidadari Tetep Kalau lagi sakit gigi Enak ngeliatnya Betul gak? Butuh apa? Obat Dokter ngasih obat Ini buat ngeredahin Kalau mau sembuh Nanti begini Nanti begini Ada Ada yang namanya disebutnya tuh Macem-macem lah Nanti ada yang bisa suruh begini Ada yang disuruh begini Ada yang disuruh begini Tapi itu kan ikhtiar Tapi urusannya Allah Yang ngasih penyakit Allah yang angkat penyakit Contoh Saya punya sakit di lambung Dokter udah ponis Harus diangkat lambung saya Harus diganti lambung sintetis Tau selambung karet Saya tanya sama dokter Dokter Ini kalau lambung diangkat Pakai lambung sintetis Biayanya berapa ya? Puluhan juta Oh gitu Terus? Aman udah? Enggak bib Per enam bulan Bedah lagi Ngapain? Ngedibersihin Saya bilang Ini lambung Bukan karburum motor Bukan karburator Bukan Enak aja Bedah lagi Bedah lagi Bedah lagi Yaudah lah Nggak usah Biar saya bawa ini penyakit Biar saya mati Ini lambung ciptaan Allah Saya bilang Ikhtiarnya Sudah dijalanin dong Iya Enggaknya itu tergantung Bagaimana kita Saya cuma minta Saya cuma minta sama Allah Ya Allah Kalau emang Saya gak ada umur Mati saya Hustul Khatimah Karena berat saya dari 66 Jadi 31 kilo Enggak sadar diri Makan gak bisa Minum gak bisa Datang Guru saya Lahwi punzir Bin Fa'at al-Busawah Beliau datang Ngejenguk Saya gak nengok Karena saya malu Udah kurus Ketengkorak Tapi sekarang kan Agak kencangan dikit Dan lumayan ya kan Gak mau nengok saya Yaudah Gak apa-apa Gak mau nengok Gak apa-apa Tapi ingat Baca suratul kahfi Minta niat kepada Allah Agar Allah angkat penyakit Guru Guru Bukan dong Hubungan cakit lambung Amat surat kahfi Apa Logika manusia Nyambung gak Nyambung gak Saya baca suratul kahfi Dengan penuh keyakinan Allah yang akan menyembuhkan Yang saya baca ini adalah Firman Allah Allah yang ngasih penyakit Allah yang angk Subhanallah Sembuh Sembuh Sekarang 80% lambung saya Udah bisa Cernak makanan Coba bisa dikebayang Hubungan suratul kahfi Sama penyakit lambung Apa Ternyata Nabi pernah bilang Orang yang sakit pencernaan Berbanyak baca surat kahfi Itu adalah obat Untuk menjaga pencerna Tuh Nabi yang ngomong Berarti kita punya guru Guru kita ini udah bener apa belum Bener Dokter aja bisa jadi dokter Karena guru Gak ada gurunya gimana mau jadi dokter Dan sesuatunya Yang bisa Yang dia punya faktanya Dia paham tentangnya Pakai jalan yang Kalau bukan Faktanya jangan diikuti Ada tukang bengkel Bongkar mobil Tiba-tiba suruh Ngobatin sakit pusing Nyambung apakah gak Lupa diputer pakai obeng Tungg pala Lari kemana ke dokter Urusan dunianya ini Bisa dapat Tapi akhirat juga bisa dapat Karena urusan dun Dunia Dokter ikhlas banget Untuk nyembuhin masyarakat Dari sakitnya Dengan yakin Dia ingin menyembuhkan Walaupun kesembuhan itu Hanya datangnya dari Ur Ikhtiarnya Pahalanya dapat gak Dapat Kenapa Karena dia dengan yakin Akan memberikan Sesuatu kebaikan Kepada orang lain Bagaimana Allah Yang semuanya kita di dunia Disediain Di dunia semua Kita disediain Syukur Monica Perempuannya ada Lu yang jomblo Monica Mungkin Belum lahir Calonnya Ada kan begitu ada Ayo Sesuatu ikhtiar Jalanin Hidupan kita ikhtiar Itu tugasnya kita manusia Selebihnya Tawakal sama Allah Kita sudah jalanin Ramadhan Terima atau enggak Ibadah kita Tergantung bagaimana Allah Jelasnya kita sudah menjalankan Apa yang diperintahkan oleh Allah Paham sampai sini Paham sampai sini Insya Allah Mudah-mudahan Ilmu yang datangnya di malam ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Yang kita sebagai imam Di dalam rumah tangga Punya kehormatan Untuk menjaga kehormatan Rumah tangga kita Yang sebagai istri Baik-baik sama suami Ya Mumpung masih syawal Minta maaf Ya Minta ritu Ya Jangan cuma dia aja PA Lu datengin Cium kakinya Bip itu suami Bukan orang tua Karena sorganya Seorang istri Ada sama suami Sampai Nabi Mengatakan apa Ya Allah Sahabat ini sahabat bilang Seandainya Aku jika aku tidak malu Ya Ada seorang hamba Yang boleh sujud kepada hamba yang lain Yang pasti aku wajibkan seorang istri Sujud kepada suami Tuh Berarti seorang istri ini Gak ada harga diri Bukan gak ada harga diri Tapi disitulah Kunci kemerkahan hidup Dan dunia Akhir Faham Saya disitu Ya Minta pegangan tangan Ya Rahmat Allah diturunin tuh Minta pulang gandingan Ini kata Kata Habib Tadi suruh gandingan Biarin tetangga mau bilang kita Kayak gajah sirkus Biarin aja Gandingan juga Pahala mau langsung tambah besar bu Mau tambah besar gak pahalanya Sering-sering pegang hati suami Fijitin Bukan lo seret Bukan Bukan seretan ya Haki aja Gue takutnya kan pulang dari sini Ayo pak kita pulang Makan bahaya Fijitin Ya Kunciin baju Cuci gak Tiap Tiap hari Seorang istri yang nyuciin pakaian suami Seribu derajat diangkat sama Allah Seribu kejelekan Diapusin sama Allah Diganti seribu kebaikan Alhamdulillah Saat dia mencuci Pakaiannya dijemur Terkena Sinaran matahari Jika semua makhluk ini Yang terkena paparan matahari ini tuh Saat dia lagi nyuci Mereka istighfar kepada Allah Agar dosa seorang istri tersebut Diampunin sama Allah Tapi sayang banget Yang diangkat derajatnya bukan kita Bukan keluarga kita Cangkong Samsung LG Bisa nyuci Kucek dulu kucek Bukan berarti baju kotor langsung lempar aja ke dalam Yang kita khawatirin bapak Abis gimana Bip Tuh Baju bapak dekil banget Bapak-bapak aja dimasukin ke mesin Kucek dulu Paham ya Insya Gampang sebenarnya Kalau kita mau ngejalan di rumah tangga Ikutin Nabi Insya Allah Ributnya pasti ada Pasti Cemburu Perempuan cemburunya Gila Gila Cemburu Parah Bini gue cemburuan tapi gak parah Enggak Enggak kayak bini lu Ini lu kan sampe UFO lewat Piring terbang Sodet berbunyi Belentang Belentang Ya boya Karena cemburu itu Sifatnya perempu Laki-laki gimana Bip Cemburu wajar boleh Kalau enggak ya dayus Ya Itu harus cemburu ada Bukan berarti kita lepas tangan aja Untuk pasrah istri udah berpandiamin aja Gak boleh Ya paham ya Harus di Dikasih tau Dideketin baik-baik Ajar kan dia Untuk menghormati seorang Suami Insyaa Ya Ya Kita minta Ya Mudah-mudahan Berkat disuruh Di malam ini Semua Doa kita Kita dikabungi insyaAllah. Demikian usia yang telah disampaikan oleh guru kita. Khabib Rifqi alai durus dalam suatu acara khajatan, pernikahan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru dapat kita petik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.